yo what's up guys welcome back again to my YouTube channel Oke mungkin kadang ada nih yang dari kalian nih yang pengen ngetes jaringan WiFi kalian gitu jadi kalian tuh kayak ngetes kecepatannya di speedtest gitu kalian cek kalian lihat gitu bagus-bagus aja nih pas kalian test pas kalian cek Wah 20 Mbps nih karena gua mesen WiFi kan 20 Mbps Wah 10 Mbps nih karena gua mesen WiFi 10 Mbps dan mentok-mentok aja nih nggak ada naik turunnya nggak ada lelet-leletnya nih di speedtest Oke gue coba login main game nih gitu main Mobile Legends main FF main PUBG gitu pas kalian login nih pas kalian main eh kok ping gua gini amat itu ngelag amat anjing padahal di speedtest bagus-bagus gitu kan Eko merah Eko kuning gitu Eko nek turun Oke jadi di video kali ini nih gue pengen kasih tahu gimana cara mempercepat dan ngestabilin jaringan WiFi kalian cuy Oke jadi langsung masuk aja ke Chrome terus kalian cari nih 192 168 1.1 kalau sudah kalian cari di Chrome di Chrome di Chrome ntar muncurnya kayak gini nih disuruh masukin username sama password jadi username sama passwordnya kalian bisa lihat di deskripsi jadi setiap modem tuh beda-beda cuy karena sini gua pakai yang Vibro home gua ngisi admin Oke login Nah kalau sudah login tampilannya ntar kayak gini nih jadi apa sih yang harus kalian lakuin jadi cara pertama nih cuy jadi kalian setting dulu wi-fi kalian jadi kalian buka nih Network terus di bagian basic nih disini kalian ubah nih kalian cari yang tulisannya frekuensi bandwidth nah frekuensi bandwidthnya nih kalian ubah ke 20 mhz cuy kalau biasanya kalau bawaan dari bawaan dari sononya tuh biasanya tuh 20 garis miring 40 atau 40 mhz nih cuy biasanya tapi kalau kalian main buat main mobile Legends aja 20 mhz ini sudah besar banget jadi kalian pilihan 20 mhz terus kalian nih yang kedua nih frekuensi channel frekuensi channelnya ini kan ada pilihannya banyak nih nah dari channel 1 sampai channel 11 jadi ini tergantung di tempat kalian juga cuy jadi gimana sih maksudnya maksudnya tuh kalian tuh harus cari channel yang enggak bertumpuk sama channel tetangga kalian gitu channel wi-fi tetangga kalian jadi kalian bisa ceknya tuh dengan buka aplikasi kalian download investor aplikasi wi-fi analyzer nih yang kayak gini gambarnya oke terus kalian buka kalian lihat tuh angka kecil di bawah tuh angka kecil di bawah tuh kalian tarik garis lurus ke atas kalian lihat sama tajaman kurva nama wi-fi orang itu nomor berapa gitu cuy nah jadi satu garis lurus itu berarti dia nomor-nomor itu gitu channelnya nah oke karena disini channel tempat gua channel 11 kosong gua pilih channel 11 jadi sebisa mungkin kalian cari tuh yang paling sedikit lah misalnya banyak misalnya semuanya penuh kalian cari yang paling sedikit channelnya gitu atau yang kosong gitu cuy terus kalau sudah nih kalian apply kita tunggu oke nah kalau sudah di-apply untuk cara yang kedua lagi nih cara yang kedua kalian buka disini masih di network terus kalian masuk broadband setting nah apa sih yang harus kalian ubah nah yang harus kalian ubah tuh yang ini nih IP address jadi IP addressnya nih kepalanya nih karena harus kalian ubah gitu cuy jadi gua gua kasih lihat gambar ini dulu nih kalian boleh pause nih yang kayak gini oke jadi itu mungkin dari situ dari tulisan-tulisannya itu kalian langsung paham nih jadi IP kepalanya nih harus sesuai gitu cuy karena IP kepala yang cocok gitu bisa buat beda gitu cuy perasaan kalian main game ntar tuh nah jadi kalian lihat tadi untuk yang IP gaming 180 cuy kenapa gua kenapa gua saranin yang 180 karena dari telekomselnya sendiri ngebilang kalau 180 tuh ping sama latensinya kecil cuy jadi baik yang bagus jaringannya tuh untuk main game yang IP kepala nya 180 cuy karena disini IP kepala gua IP normal nih IP kepala 10 kalian ubah ke 180 kalian cari gitu cuy oke gimana cara carinya cara carinya tuh sebenarnya kalian restart modem kalian cuman disini disini karena khusus buat kalian nih khusus buat kalian yang nonton gua kasih tahu cara tercepat tanpa harus ngerestart wifi nya tanpa nunggu wifi nya mati nunggu wifi nya hidup lagi nunggu jaringannya muncul lagi gitu nah disini cara tercepatnya kalian di one enable nih paling atas kalian pencet kalian pilih disable terus kalian apply nah oke yang tadi tulisannya disconnect sekarang yang tadi tulisannya connect sekarang disconnect cuy nah dan IP address nya hilang oke sekarang kalau sudah kayak gini kalian enablein kalian lagi kalian enable lalu kalian apply lagi cuy nah kalau sudah kalian enablein kalian buka nih bebas buka-buka tulisannya mana untuk nge-refresh nya cuy nah terus kalian balik lagi ke broadband setting nah jadi terganti nih ke 36 IP gua jadi kalian kalau mau cari lagi ke 180 kalian disablein lagi kalian apply nah lalu kalian buka tulisannya yang lain kalian balik lagi ke broadband setting buka lagi misalnya belum ke refresh balik lagi ke broadband setting nah 180 cuy langsung dapat 180 nah jadi IP yang kayak gini nih IP yang kepalanya 180 ini cocok buat gaming karena ping dan latensinya kecil tapi ada kemungkinan untuk yang lain kayak misalnya kalian mau nge-download sesuatu atau mau apalah yang lain lah pokoknya misalnya lelet itu tuh memang karena ini kayak dikhususkan buat ini gitu dikhususkan buat ini dikhususkan buat ini jadi beda-beda gitu cuy tapi kadang di setiap daerah juga bisa beda gitu ada yang 180 nih jelek tapi sepuluhnya bagus gitu kepalanya oke mungkin segitu aja dulu tutorialnya thank you semua yang sudah nonton kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar see you in the next video peace selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati